Halo, selamat pagi. Semangat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita. Kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi. Perubahan ini terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pengertian daripada dinamika penduduk itu sendiri adalah perubahan keadaan penduduk. Nah, perubahan keadaan penduduk dari komposisi seperti etnis, budaya, dan agama juga menjadi penunjuk terjadinya dinamika penduduk. Yang pertama, Benua Asia. Penduduk Asia tidak tersebar secara merata. Ada beberapa negara yang menjadi jumlah penduduk terbesar di dunia seperti China, India, dan Indonesia. Menurut indikator HDI, benua Asia memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Ada kualitas tinggi, kualitas sedang, dan rendah. Di benua Asia, ada tiga ras utama. Yang pertama ras mongoloid, yang kedua ras kaukasoid, yang ketiga adalah ras negron. Yang kedua, benua Amerika. Seperti halnya Asia, benua Amerika juga memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Konsentrasi penduduknya atau persebaran penduduk terbanyak berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia. Kualitas penduduk di benua Amerika juga sangat bervariasi. Dan suku Indian merupakan penduduk asli di Amerika. Yang ketiga, benua Eropa. Pertambahan penduduk benua Eropa relatif rendah. Hal ini tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu benua Asia dan Amerika. Kualitas penduduk benua Eropa tergolong tinggi dan sangat tinggi. Penduduk di benua Eropa itu beraneka ragam. Namun sebagian besar merupakan keturunan bangsa kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Yang keempat, benua Afrika. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Ada beberapa wilayah yang hampir tidak berpunghuni seperti di daerah gurun. Nah, kualitas penduduk benua Afrika relatif rendah. Dan sebagian besar penduduknya merupakan keturunan negro yang berkulit hitam. Yang terakhir, yang kelima, benua Australia. Jumlah penduduk benua Australia memang jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan benua-benua lainnya. Nah, Australia merupakan negara yang sangat luas. Namun tidak semua daerah yang ada di Australia cocok untuk dijadikan keunian masyarakat. Ada beberapa daerah yang memang tidak cocok. Nah, Australia merupakan negara sekaligus benua yang memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton!